Atau pengen tau cerita-cerita tentang V.O.B lu tonton ini Ternyata pas kita naik, orang-orang Loh kok malah band ini lagi tuh Ini band cewek yang baru kemarin sore gitu Mereka mau kesana Wow, akhirnya Gua bisa liat live lagi nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gua, di channel Ivan Santro Oke guys, kali ini gua akan reaksikan lagi tentang V.O.B Voice of Baceto Berlanjut lagi ya Seperti yang tadi-tadi udah Maren-maren sih sebenernya belum seru ini Tonton lagi gitu ya Jangan lupa subscribe-nya lah Dan komen-nya lonceng di atifkan Jadi buat lu semua Gua ngulang lagi Buat lu semua yang pengen tau tentang sejarah V.O.B Atau pengen tau cerita-cerita tentang V.O.B Lu tonton ini Ya, kali kita langsung masuk ke petunjuk Menurut kalian Diskriminasi itu apa sih? Oh jadi aku tuh kayak ngerasa Suka kadang dibedain Karena mungkin fisik aku berbeda dengan mereka Aku juga ngalamin sih Itu kan kamu juga ngalamin ya? Terutama di sekolah ya Kenapa waktu di sekolah? Oke Hampir semua es kulis sekolah aku ikut Terus muka aku hitam Terus guru aku bilang Ih Widih kamu hitam banget Mana jerawatan lagi Kayak gitu Dibanding-bandingin Itu kalo cewek mah Kayak ada temen yang putih Cantik Kayak gitu Gak boleh masuk ke pacara adat Katanya gitu Gak sesuai Oh iya? Eh? Kenapa? Iya karena fisiknya begitu Gitu Terus? Jadi sih sebenernya nih kalo misalnya gue lah V.O.B itu sendiri bener-bener Kalo School of Revolution itu sendiri Atau School of Revolution itu sendiri Lebih Iya-iya Gue juga emang gak suka sih Sebenernya kalo misalnya memang ada guru Yang mendiskriminasikan gitu Apalagi kalo misalnya tegur seperti itu Dibanding-bandingkan dengan murid-murid yang lain Tugas guru itu sebenernya apa sih ya Memperbandingnya Iya-iya Tapi ya mungkin Mungkin mereka mendapatkan dengan guru yang seperti itu Atau opnum guru yang seperti itu kali ya Kita anggap seperti itu aja lah Masih banyak guru-guru yang baik Dan gue juga udah liat Banyak juga kok guru-guru yang Tidak mendiskriminasi ya Murid-muridnya Bahkan di belahnya dia juga Ada juga yang Bahasanya kalo misalnya lu tau kan Rapot kelas itu sendiri Hanya sekedar ranking Hanya sekedar nilai Tapi bagi dia Bagi guru itu sendiri Itu bukanlah sebagai Jawaban atau dalam makten Terbaiknya Peringkat Dari murid itu sendiri Ya Belum tentu Belum tentu bahwa di peringkat itu sendiri Kadang-kadang murid yang terbawa Dengan nilai terbawa itu sendiri Ternyata punya bidang lain yang dikuasai Sebenernya seperti itu sih Jadi tugas guru itu sendiri adalah Menggali Dibagi Menggali lagi nih Dibanya Untuk orang-orang Ataupun murid-murid itu sendiri Yang Yang bahasanya Dibanya mungkin kurang Gitu Mungkin kurang menurut dari Beringkat atau ranking itu sendiri Kali ya Gitu Ya intinya Sebenernya sih Gue juga gak mendukung Kalo misalnya memang ada diskriminasi Di dalam dunia pendidikan Oke Itu aja sih Oke lanjut Iya karena fisiknya begitu Gitu Terus kalo kamu Ya aku mah itu sih Paling kayak Temen-temen di sekolah tuh Bercandanya tuh gak lucu Pas awal aku bisa main drum Mereka tuh kayak bilang Emang bisa main drum Emang kakinya nyampe Katanya Wah Gila dia tuh Emang kakinya nyampe Waktu itu Ya aku sampe Itu ada fungsi yang untuk menaikan dan menurunkan Iya Terus kalo Misalnya Kayak sekarang gitu ya Masih ngerasain gak ada diskriminasi Itu Pembeda-bedaan itu Pas kita masuk Wakan open air Open air Iya Kita sih Kalau kita dari dulu Udah terbiasa sama caci dan bully Tapi kita berharap Mas kita tadinya Ngikir gini Wah Bakal ini nih orang-orang Bakal ini ya Wah ini POB Mewakil Indonesia Kayak yang sebelum-sebelumnya Ternyata Pas Kita naik Orang-orang Loh Kok malah band ini Lagitu Ini band cewek yang baru kemarin sore Gitu Mereka mau kesana Ya karena terkena Karena ininya aja Penampilannya Karena hijabnya Yang beda mungkin acaranya Gitu Kayak gitu Tapi temen-temen kamu Waktu sekolah dulu Gimana sekarang? Yang dulu Ngata-ngatain kamu itu Mereka masih Suka Nyinyirin kalian Gini-gini Kayak saya Bentar-bentar Mereka ketemu aja Malah tapi justru Oke mereka Jadi Vio B2 sendiri Merasa ada diskriminasi Gara-gara band baru Datang lah Di band baru Kaget juga sih Gue juga Kalau misalnya ada Omongan gitu Ya iyalah Mungkin secara dunia Sejarah metal Di dunia itu sendiri Mereka baru melihat Vio B2 sendiri Baru terkenal Secara viralnya Mungkin di tahun 2021 kemarin ya Itu ya Cara mangung itu sendiri Bagian belinya Dan juga ada juga yang sekarang ini Di 2022 Ya mungkin Karena mereka melihat ya Tapi kalau misalnya mereka tahu Tentang sejarah Vio B2 Gila Gokil Parah Dan Anehnya di Waken Open Air itu sendiri Bahwa Vio B2 Menjadi Band Manggung ya Di almarin Band Manggung terbaik Di nomor 1 Pilihan Itu kan Beda loh Beda Hanya sepul Misalnya anggap misalnya gini Dalam 10 orang Ada 1 orang Gak suka Misa menghancurkan Dunia 10 orang itu sendiri Sebenarnya Tapi kembali lagi Kalau 9 orang itu sendiri Bisa menepis Depak aja kan 9 orang itu oke Tanpa 1 orang bro Paham ya Paham kan Itu dia Hancurnya itu sendiri Gara-gara omongan-omongan Yang gak bener Sebenarnya gak omongan Caranya kita Kalian Sekarang Mereka ketemu aja sekarang Mereka lebih ikhlas Masuk sungai Daripada ketemu kita Hah? Masa sih? Parah banget Ya mending kekali Daripada papasan sama kita Hah? Gak tau Kita gak ngapa-ngapain Gak begitu banget ya Gak terlalu mit me Stoke Fakta menarik Tentang lagu ini Group band metal Voice of Baceprod VOB Meluncurkan video musik Untuk lagu berjudul God Allow Me Please To Play Music Pada Kamis Ini di tahun 2021 Di tanggal 7 bulan 10 Di Youtube ya Bernuansa serba hitam Video musik lagu VOB ini sendiri Disutradarai oleh Bona Palma Dalam video klip terlihat Firda Marsha Kurnia itu vokal dan gitar ya Widya Ramawati itu bass Dan Eis Siti Aisah itu drummer Terlihat dalam berbagai busana Salah satu yang menarik adalah Beberapa pesan yang disampaikan Dalam video musik ini Dua pesan tersebut adalah I wish for a world Free from a sexual harassment Aku berharap dunia tanpa kekerasan seksual Dan stop changing people name Just because you can pronounce them Jadi berhenti mengubah nama orang Hanya karena kamu tidak bisa menyebutnya Lagu God Allow Me Place to Play Music Menjadi single kedua VOB Setelah School Revolution Dipada tahun 2018 Oke lanjut Ini tidak lepas saja disini loh bro Oh Siti yang back soundnya ya Backing vokal Oh iya CBD juga sama Gue ngeliatnya jadi gini Ini manggung live-nya mereka loh Jadi mereka main di studio live Intinya gitu ya Enggak, gak pake-pake lixing-lixing segala Itu satu Keduanya itu sendiri Gue ngeliatnya dari lagu yang ini nih Beda dengan yang tadi yang sebelum kita dengerin Atau gue pernah reaksikan di period school of revolution ya Itu hard banget Kalau yang ini lebih ke smooth Tapi Ada-ada-ada-ada kesulitan sebenarnya Untuk di musik itu sendiri Gue sebenarnya gak begitu tau tentang musik itu sendiri Tapi gue tau dalam artian Bisa Nya kok Dibelangnya mencocoki Itu loh Maksudnya gue Dibelangnya kenikmatan Dari smoothnya musik itu sendiri Dengan lagunya gitu loh Jadi kena banget Ada pesan-pesan moral kan katanya Karena ada pesan-pesan moral Jadi kita ngeliat I'm not a criminal Itu kan kayak tadi kan Itu udah mulai sebenarnya kayak semacam Curhatan mereka loh Curhatan mereka loh Untuk menikmati musik Curhatan mereka loh Yang tidak boleh katanya bermain musik Karena hijabnya mereka Gini loh Jadi kena ke musik ini Ya itu makanya Kalau misalnya dibilang Banyak yang mengatakan Bang kalau misalnya lo dengerin dari God allow me please To play music itu sendiri Lo akan merinding bang Iya Bener Jadi ini sebenarnya adalah curhat Curhatan mereka Lanjut Wow Akhirnya Gue bisa get live lagi nih Uuuuuu God allow me please To play music Nice Suka Reggae itu suka wa ya lagu God Allow Me Please to Play Music dilatar belakangi oleh stigma negatif dan juga intoleransi yang dialami oleh ketiga perempuan berhijab ini stigma negatif tersebut bahkan hampir membuat mereka kelelahan dan keluar dari dunia musik pada tahun 2016 jadi ketiga perempuan itu sendiri pun menceritakan perasaannya curhat kepada Aba Ersa Satya sebuah mereka itu di tempat mereka menimba ilmu di Madrasah Sanawiyah dengan bijak Aba pun menanggapinya dengan kata-kata yang memicu semangat mereka Aba pun menyarankan mereka untuk menulis lagu tentang kelukisan mereka kepada Tuhan tuh ya menurut Aba jika kita masih percaya pada Tuhan sambil merasa bahwa orang-orang tertentu tidak mengizinkan kita bermain musik sementara yang lain memberi kita dukungan palsu dengan memaksa kita untuk memihak mereka mengapa tidak menulis lagu yang menceritakan langsung kepada Tuhan jadi kita bisa memutuskan kesetiaan dengan sesama manusia itu sendiri jelas Marsha dalam ini dalam oke lanjut ya selamat menikmati I'm gonna give you a song to show my soul ini ya ini gue baru tahu lagi ternyata bahwa lagu ini sendiri adalah lagu curhat mereka kepada Allah kepada Tuhan bro dibuatkan dijadikan bersair lagu gila bro iya sih bener ya daripada misalnya curhat kemanusia dibuatnya gak tembus kalau kata Aba Ersa mendingan udah jadiin aja lagu ya kan kita curhat kepada Allah melalui lagu daleng makanya ya yang menegakkan lagu ini bener kamu bisa dibuat sampai merinding karena semuanya hampir merasakan untuk intoleransi dikata terhadap cewek-cewek yang berhijab yang gak boleh gak boleh beraktifitas lebih lah maksudnya gitu loh ya ini ini keadaan mereka sekarang kenapa mereka gak boleh bermain musik kenapa mereka gak boleh misalnya bermain skateboard kan ada ya bener kan gitu loh kenapa juga dibilangnya untuk cewek hijab itu gak boleh bermodeling ada kan seperti itu kan ya iya kalau misalnya mereka sudah curhat habis habis bro dalam hatinya lanjut Siti bagus suaranya ya bagus bagus nice ya tadi yang gue ambil terakhirnya gue kaget kalau misalnya Siti ternyata Siti suaranya bagus tapi ya memang ya lagu ini ternyata dalem banget sebenarnya lagu ini dalem banget dan ini sebenarnya adalah lagu curhatnya para wanita curhatnya para wanita yang terkekang nice jangan lupa subscribe-nya dan komennya loncengnya itu kan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton!